selamat pagi selamat pagi namun seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan semoga apa yang akan kita pelajari ini diberi kemudahan dan kefahaman oleh Allah SWT amin ya Rabbil wa'anamin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Malik Yawmiddin Iyaka na'budu Iyaka nasta'in Ihdina shiratul mustaqim shiratul ladhina an'amta alayhim wa'iril maghdub alayhim wa'lantunnin Rabbil firli wa'liwadidayya wa'lilmukminin amin Bismillahirrahmanirrahim Radytubillahirrahmanirrahim Radytubillahirrahmanirrahim wa'lislami dina wa'bimuhammadin nabiyya wa'rasula Rabbi zid'ni ilma wa'arziqni fahma amin 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 ya Rabbil alamin Allahumma suli sulatan kamilata wa salim salaman taaman ala sayyidina muhammadin iladhi tanhalu bihi al-qadu wa tanfariju bihi al-qurabu wa tukadu bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-raibu wa husnul khawatimin wa yustaskal dhomamu biwajih al-kariim wa'ala alihi wa shabihi fi kulli lamhati wa nafasi wa nafasi bi'adadi kulli ma'adumillah baik baik kita akan masuk pada pembahasan yang pertama manfaat zakat fitrah infak dan sedekah kemudian bagaimana mengamalkan zakat fitrah infak dan sedekah kemudian keutamaan melaksanakan zakat fitrah infak dan sedekah langsung saja kepada manfaat zakat fitrah apa sih manfaat zakat fitrah itu manfaat zakat fitrah utamanya yaitu untuk membersihkan jiwa bagaimana hadis riwayat abu dawud dari ibnu abbas r.w.an berkata rasulullah s.w.w. mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari hal-hal yang tidak bermanfaat kata-kata kotor dan memberi makan orang-orang miskin barang siapa mengeluarkannya sebelum sholat idul fitri zakatnya diterima dan barang siapa yang mengeluarkannya setelah sholat idul fitri hal itu merupakan salah satu dari sedekah nah jadi tentang zakat fitrah sendiri bagaimana waktunya sudah dijelaskan dulu pada pembahasan zakat fitrah kemudian manfaat zakat fitrah diantaranya sebagai berikut yang pertama yaitu membersihkan dari sifat gigir dan akhlak yang terjela kemudian yang kedua mendidik diri menjadi sifat pemurah dan akhlak terpuji ketiga sebagai ucapan rasa syukur kepada Allah subhanahu ta'ala atas nikmat kekayaan yang diberikan kemudian yang terakhir keempat guna mendekatkan hubungan kasih sayang terhadap itu selama muslim ini beberapa manfaat secara umum zakat fitrah kita tahu zakat fitrah itu juga suatu kewajiban atau perintah dari Allah subhanahu ta'ala termasuk dari salah satu hukum islam syahadat sholat zakat ini hukumnya adalah fardu'ain nah ini secara umum manfaat dari zakat fitrah kemudian lanjut pada manfaat dari berinfak manfaat infak yaitu untuk kepentingan keagamaan infak juga sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya pembahasan tentang infak ini manfaat sebagaimana Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 yang artinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah subhanahu ta'ala seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai satu biji menumbuhkan tujuh tangkai pada setiap tangkai ada seratus biji Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia gandaki dan Allah mahalwas tembaha mengetahui jadi ketika kita berinfak ketika kita memberikan satu itu umpamanya ini perumpamaan seperti sebutir biji itu tumbuh menjadi tujuh tangkai kemudian di setiap tangkai itu ada seratus biji jadi Allah akan melipat gandakan ketika seorang dengan ikhlas mencari ritu Allah subhanahu ta'ala untuk berinfak kemudian manfaat secara umum diantaranya yang pertama mendekatkan diri kepada Allah subhanahu ta'ala kemudian melatih kebetulan sosial kita membantu sesama yang mungkin membutuhkan kemudian ikut meringankan beban orang lain yang sedang kesusahan kemudian dapat mempererat wukwah islami ini beberapa manfaat dari infak kemudian lanjut pada manfaat sedekah nah manfaat sedekah ini bersifat umum kalau infak tadi itu hanya meliputi harta yang kita berikan kalau sedekah ini bersifat umum juga harta tapi juga tenaga dan lain sebagainya yang telah dijelaskan di pertemuan sebelumnya tentang sedekah nah ini manfaat sedekah sebagaimana hadis riwayat muslim dan abu hurairah bahwasannya rasul wassalam bersabda tiada suatu hari pun dimana hamba bangun pagi-pagi kecuali dua malaikat turun ke bumi lalu salah satu akan berdoa ya Allah berilah gantinya kepada orang-orang yang suka bersedekah sementara satu malaikat berdoa ya Allah datangkanlah kerusakan pada orang-orang yang bakhil nah ini salah satu hadis tentang manfaat sedekah bahwasannya itu setiap paginya ada dua malaikat yang turun yang satu mendoakan untuk orang yang bersedekah dan satunya berdoa kepada orang yang belit yang tidak ingin bersedekah kita tahu surga itu tidak dihuni oleh orang-orang yang bakhil nah kita ketika kita mempunyai rezeki kita bisa berbagi kepada sesama ini manfaat sedekah secara umum yang satu mendekatkan diri kepada Allah SWT dua menghidupkan sifat termawan ketika menambah keberkahan harta yang dimiliki dan bagaimana hadis yang disebutkan ketika kita niat untuk mencari itu Allah SWT satu biji tersebut itu dilipat gandakan oleh Allah SWT insya Allah apa yang kita berikan itu menjadi berkah kemudian yang keempat sebagai rasa syukur atas nikmat dari Allah SWT kita yakin ketika kita memberi itu kita itu tidak akan kekurangan insya Allah Allah akan membalas apa yang telah kita beri atau apa yang niat kita untuk memberi tersebut Allah akan memberi balasan tetapi kita juga tidak boleh mengharap balasan dari orang-orang yang kita beri kita niat lurus karena mengharap berita Allah SWT kemudian bagaimana ini mengamalkan zakat fitrah infak dan sedekah dalam melaksanakan perintah Allah tentu harus mengetahui dasar hukumnya yang jelas sehingga kita bisa melaksanakan zakat fitrah infak sedekah dengan benar maka kita belajar bersama tentang zakat fitrah infak dan sedekah agar kita mengetahui apa hukumnya dan bagaimana pelaksananya nah dari zakat fitrah sendiri itu hukumnya adalah fardu'ain adalah perintah Allah SWT yang mana ketika kita meninggalkan atau tidak melaksanakan maka kita akan menanggung dosa kemudian infak maupun sedekah ini hukumnya sunnah kalau infak sunnah sunnah tetapi juga ada yang wajib nah itu juga sudah dibahas pada penemuan sebelumnya nah seperti menafkahi keluarga nah itu suatu kewajiban nah itu yang bersifat wajib nah sunnah itu ketika ada orang yang membutuhkan kita memberi bantuan makanan atau tenaga nah itu yang sunnah nah kemudian bagaimana cara memberikan zakat fitrah infak sedekah itu kita bisa berikan sendiri kepada yang berhak menerimanya ketika ada orang yang membutuhkan kita tahu orang itu membutuhkan kita bisa memberinya langsung atau kita berikan kepada panitia di masjid musola atau langgar madrasa yang menyelenggarakan pengumpulan zakat fitrah infak sedekah nah biasanya kan ketika zakat fitrah itu juga ada panitia-panitia yang berkumpul di masjid itu nah menampung zakat fitrah nah kemudian panitia tersebut itu akan membagikan kepada sekitar yang membutuhkan atau kita bisa berikan kepada lembaga penerima seperti bazis badan amir zakat infak sedekah lazis nu lembaga amir zakat infak sedekah nah datul ulama atau lazis nu lazis mu mahmatiyah atau lembaga yang lainnya kemudian keutamaan melaksanakan zakat fitrah infak dan sedekah nah kita pahami bersama bahwasannya dari ketika tersebut itu tujuan utamanya adalah untuk membersihkan jiwa dan harta untuk membersihkan jiwa khususnya zakat fitrah yang mana zakat fitrah itu hukumnya adalah kemudian infak adalah sunnah muakad sedekah itu sunnah dari ketika tersebut itu itu sangat banyak keutamaan keutamaannya tetapi yang paling penting adalah ikhlas hanya mencari ritu'awah subhanahu wa ta'ala kita percuma ketika kita rajin zakat fitrah infak sedekah tetapi niat kita tidak untuk mengharap ritu'awah subhanahu wa ta'ala mungkin cukup sekian dari pertemuan kali ini semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat kurang lebihnya salah katanya bapak minta maaf tetap semangat tetap jaga kesehatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih